Realme dikabarkan akan meluncurkan ponsel terbarunya dari keluarga Realme 10 series. Sejauh ini, seri Realme 10 yang sudah diluncurkan di pasar global mencakup setidaknya 6 smartphone. Realme 10, Realme 10 5G, Realme 10 S, Realme 10 Pro, Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, dan Realme 10 Pro Plus. Jumlah ini akan bertambah menjadi tujuh karena perusahaan akan menambah anggota baru yang diberi nama Realme 10 5G. Perusahaan telah mengkonfirmasi melalui media sosialnya bahwa Realme 10 5G akan diumumkan pukul 4 sore waktu setempat pada tanggal 21 Maret mendatang. Kabar ini datang dari cabang Realme Thailand yang telah resmi mengunggah iklan perkenalan di halaman Facebook perusahaan. Dalam promosi tersebut, perusahaan juga telah mengungkapkan soal desain, opsi warna, dan spesifikasi kunci Realme 10 T 5G. Seperti yang terlihat pada poster, desain belakang Realme 10 T 5G terlihat identik dengan Realme 9 5G. Rangkat rupanya akan hadir dalam balutan warna hitam dan biru. Oleh karena itu, tampaknya Realme 10 T menjadi versi rebranding dari Realme 9 5G. Nomor modal Realme 10 T 5G adalah RMX3612. Nomor modal yang sama juga menjadi milik Realme 9 5G, yang memulai debutnya di India pada Agustus 2022 lalu. Realme 10 T 5G akan menjadi perangkat yang lebih baik dan lebih bertenaga dibanding varian regula. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek keunggulan apa yang ditawarkan Realme 10 T sebagai ponsel 5G keluaran terbaru yang dimantrol dengan harga murah. Simak luasal lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Sisi tampilan fisik menjadi fokus awal untuk membahas spesifikasi Realme 10 T 5G. Realme 10 T 5G benar-benar mirip dengan Realme 9 5G, mengusung konsep desain modern yang terkesan simple minimalis dengan panel dan bingkai data. Pada cangkang belakangnya tersema tiga lingkaran kamera tanpa modul yang tampak lebih menonjol dan tersusun zig-zag beserta satu lampu kilat LED. Sementara sisi depan smartphone menampilkan layar luas bergaya waterdrop knock sebagai wadah kamera selfie serta dikelilingi bezel dengan dagu yang cukup tebal. Desain menarik ini hadir dengan varian warna black dan blue, tentunya juga terlepas dari dimensi bodi yang diusungnya, memiliki ketebalan 8,1 mm dan berat sekitar 187 gram. Untuk spesifikasi layarnya, rangka tindian mengusung layar penuh berdiagonal 6,6 inci, memiliki ketajaman layar Full HD+, 1080 x 2400 pixel, yang juga turut andil dalam memberikan kualitas warna jempolan pada layarnya, dengan refresh rate layar 90 khas. Namun belum diketahui apakah mengadopsi panel AMOLED atau LCD. Opsi terakhir diduga kuat karena smartphone ini memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di samping. Perusahaan juga membekalinya dengan pelindung kaca untuk meminimalisir kerusakan pada layarnya. Beralih pada sektor dapur pacu, sistem kinerja Realme 10T 5G ditenagai oleh prosesor yang cukup handal di level menengah, yaitu Mediatek Dimensity 810 5G. Untuk diketahui, Dimensity 810 5G adalah chipset yang dipersembahkan Mediatek untuk ponsel-ponsel 5G dengan harga main street. Chip ini dibangun di atas proses fabrikasi 6nm dengan efisiensi daya yang sangat baik. Memiliki konfigurasi prosesor octa-core 8 inti, mencakup kluster performa tinggi dengan dual unit Cortex-A76 2,4 GHz dan kluster hemat daya berupa 6 inti Cortex-A55 2 GHz. Serta juga diperkuat dengan kartu pengolah grafis KPU Mali-G57MC2. SLC ini terbilang cukup jago dalam memainkan game-game populer saat ini. Performanya juga turut didukung oleh teknologi Hyper Engine 2.0 Mediatek. Dari hasil pengujian benchmark, chipset ini meraih skor 624 poin single core dan 1893 poin multi core pada pengujian Geekbench 5. Sementara untuk skor AnTuTu, chipset ini mencetak skor 370 3.000an poin. Ini merupakan salah satu poin tertinggi untuk kelas harga 2 jutaan. Lalu prosesornya juga dipadukan dengan jenis RAM LPDDR4X seluas 6 dan 8 GB. Storage seluas 128 dan 256 GB juga turut disematkan dengan jenis penyimpanan UFS 2.2. Sistem operasional ponsel ini kemungkinan berjalan pada Android 12 dengan Realme UI 3.0 di atasnya. Pada spike fotografi, ponsel terbaru dari Realme ini membawa pengaturan 3 kamera belaka, masing-masing beresolusi 50MP untuk kamera utamanya, dilengkapi dengan 2 kamera lainnya yang belum diketahui resolusinya. Langkaian kamera ini mampu menyajikan hasil pemotretan yang cukup baik, dibekali dengan fitur perekaman video standar di 1080p 30fps. Sangat disayangkan jika saja belum dilengkapi dengan fitur ROIS ataupun GROIS untuk kestabilan fotografi dan videografinya. Realme 10T juga dibekali dengan berbagai fitur fungsional untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Fitur yang turut dihadirkan antara lain seperti Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, Speaker, USB Type-C, dan USB OTG, serta sensor sidik jari di samping bodi. Nampaknya jack audio dan slot microSD masih tersedia pada ponsel ini. Dalam hal sumber daya, Realme 10T 5G mengemas baterai yang cukup tahan lama 5000 mAh, diharapkan hadir dengan pengisian daya yang lebih cepat dari 18W. Selanjutnya, terkait soal harganya. Harga Realme 10T 5G muncul di situs Amazon, diperkirakan akan dipatok di kisaran harga Rp 12.999.000 atau sekitar Rp 2,5 juta. Tentunya harga ini cukup sesuai menilik dari spek dan fitur yang ditawarkan, serta segmentasi pasarnya. Kemungkinan untuk pasar Indonesia, harganya juga tidak akan jauh berbeda dari pasar India. Kemudian untuk tanggal peluncurannya, ponsel ini akan rilis global pada 21 Maret 2023 dan akan menyusul ke pasar Indonesia setelahnya. Sampai di sini dulu ulasan dari kami kali ini. Perlu diingat bahwa informasi yang kami sajikan ini masih berupa bocoran dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Realme 10T 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.